Seorang kakek berumur 74 tahun ditemukan meninggal dengan kondisi membusuk di rumah kontrakannya. Yang berada di Desa Kesamben, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, pada pukul 9.30 WIB, Minggu 14 April 2024. Kepada blogtuban.com Kapolsek Pelumpang, Ibtu Nuril Huda mengatakan jika korban adalah Didik Tejo Submono warga Desa Prambon Wetang, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Lebih lanjut pria yang akrab di Sapan Nuril ini menjelaskan, kalau awal mula penemuan jasad kakek tua ini, bermula saat anak korban yang bernama Alistin Khoiron Nisa. Hendak mengantarkan uang dan kasur di rumah kontrakan ayahnya tersebut. Namun saat berada di depan rumah kontrakan, anak korban tidak bisa membuka pintu rumah lantaran pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Selain itu, ia juga mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Mendapati hal tersebut, ia lantas pulang dan memanggil kakaknya. Untuk membantu membukakan pintu rumah kontrakan tersebut. Saat pintu didobrak alangkah terkejutnya kedua anak korban. Ketika mengetahui ayahnya sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi membusuk. Mengetahui hal tersebut kemudian anak korban melaporkan kejadian ini ke pihak desa untuk kemudian dilanjutkan kepada petugas berwajib. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Terima kasih telah menonton!